Baik saudara kita beralih ke Kabupaten Landak, pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Landak terus mendorong agar masyarakat kurang mampu mendapatkan bantuan rumah swadaya dari pemerintah pusat, hal itu sebagai upaya mengentaskan kemiskinan ekstrim. Satu di antara program pemerintah Kabupaten Landak dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 mendatang masih dititikberatkan pada pengentasan kemiskinan dengan satu di antara programnya adalah diserahkannya bantuan rumah swadaya. Ketua DPRD Kabupaten Landak Heri Saman mengatakan, tidak semua masyarakat kurang mampu bisa diakomodir untuk menerima bantuan rumah swadaya tersebut karena keterbatasan anggaran sehingga bantuan yang diberikan dilakukan secara bertahap. Karena itu ia meminta kepada warga yang belum terakomodir sebagai penerima bantuan dapat bersabar. Program pemerintah untuk program penelitasan kemiskinan, ada 6 indikator kemiskinan, yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pangan, air minum, dan perumahan. Salah satunya hari ini dilatakan yaitu bidang perumahan. Tadi disampaikan oleh kualitas desa, 200 yang diusulkan, kemudian baru bisa digitalisasi 40 bertahap. Jadi membangunnya bertahap, nak bisa sekaligus, karena bisa di anggaran terbatas. Hanya biasa ada yang bertanya, nah enak pak bisa dari anginya, pemerintah yang lain, pembangun nak bisa sekaligus. Sekaligus, kalau diri, saya lihat diri supaya gue, contoh saja, apalagi pemerintah, manusia biasa, Tuhan saja niktakan bumi dan nangitnya, naknya sekaligus. Kalau menurut teori penciptaan alam semestri akan 6 hari, Tuhan bekerjakan, hari ke-7 baru istirahat. Berarti kan bertahap, ya kok juga diri membangunnya bertahap, karena anggaran yang terbatas, ibu bapak saudara-saudara. Heri Saman juga berpesan agar masyarakat penerima bantuan rumah swadaya dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan baik. Dari Kabupaten Landat, Karya Sebatnikah, Ruai TV, mewartakan. Dari Kabupaten Landat, Karya Sebatnikah, Ruai TV, mewartakan.